Pertama kali kemudian, ketika saya diminta untuk memberi kata pengantar buat buku ini, ada dua hal yang bersimpang jalan. Kalau simpang Bali sih enak, simpang, numun miliki. Ini bersimpang jalan, jadi seperti lagunya Almarhum Bruri, cari jalan terbaik. Di satu pihak saya merasa terhormat, di lain pihak itu waktunya mepet banget. Bukan mepet, waktunya kurang pas menurut saya, karena pada waktu itu sedang sibuk sejujurnya jadi tim seleksi untuk KPU dan Bawaslu. Tapi beliau memaksa. Katanya paksaan itu juga datang dari sebelah saya. Jadi repot saya bagaimana ini ya. Saya tahu itu harus diterbitkan cepat-cepat, justru karena itu yang membuat saya gugup. Akhirnya apa yang saya pilih? Apa yang saya mau omongin ya? Karena ini mungkin agak berbeda dengan sebagian mungkin dari para pendengar, tapi mungkin ada yang senior kami itu mungkin yang hidup di pedesan, saya hidup di pedesan. Jadi sebagian yang besar, kalau tidak seluruhnya, dari yang beliau ungkapkan itu saya kenal ketika masih kecil. Anggapin barong somi dan sebagainya. Tomblo kan, seng ranang paling. Enggak usah ditakutin, cuman barong somi aja kok. Kalau dua yang memang benar-benar disungsung itu tedur, baru kita takut. Artinya apa? Kita jangan terjebak oleh penampilan. Untuk semua itu, enggak perlu saya komentari diri. Tapi justru itu yang menyulitkan saya ketika membuat kata pengantar. Lalu apa yang harus saya tulis? Akhirnya terpaksa saya cuma bercerita. Saya mencoba memulung ingatan saya, ngipil-ngipil karena bahasanya tadi itu. Saya di mana ya? Saya mencoba mengingat, apa ya buku Pak Anand pertama yang saya baca ya? Saya enggak ingat juga. Tapi yang saya ingat adalah cerita beliau ketika terserang leukemia dan diselamatkan oleh meditasi. Tapi masa saya mulai dari situ gitu kan? Enggak lah gitu. Akhirnya saya ingat lagi. Kalau buku pertamanya enggak saya ingat, buku pertama yang saya baca itu, udahlah saya ingatkan. Kapan saya ketemu gitu pertamanya? Nah itulah yang saya ceritakan. Saya pertama kali ketemu di ITB dalam satu acara, dan betul lah beliau jadi pembicara dengan sekarang, lupa lagi saya nama beliau, Surayde Marek Pandita. Dulu ampura saya menyebut nama walaka beliau, Belikomang Ika Sudiasna. Saya terpukau betul dengan dua pembicara ini. Kapan ya saya bisa mengerti seperti itu, saya bisa berbicara seperti itu dalam soal ini ya. Pemahaman saya merasa sangat rendah dalam soal agama pada waktu itu. Dan itu tantangan tersendiri dibuat di Bandung ya. Tapi mungkin itu juga yang menjadi blessing in disguise buat saya, karena dari situ kemudian saya tertarik untuk mempelajari, termasuk identitas saya gitu kan. Mana sih basic saya? Jadi diri saya sebagai orang itu apa sih? Itu yang kemudian dari sana kemudian saya lebih mencari, dan akhirnya justru karena kegelisahan itu, saya kemudian melahirkan sebuah buku kumpulan tulisan, yang mungkin sayangnya tidak diedarkan secara publik, karena itu diterbitkan atas biaya negara, jadi tidak diperjual belikan. Diperjual belikan juga enggak, diperjual membawakan juga enggak, sehingga susah didapat gitu kan. Karena di Dewan APBN judulnya Saya Sungguh Mencemaskan Bali. Salah satunya adalah seperti yang saya temukan yang di buku Guruji itu, Kebijakan, Kearifan Lokal. Persoalannya kan begini kalau menurut saya. Saya yang menarik selalu dari buku apapun yang pernah saya baca yang ditulis oleh Guruji Anand Krishna adalah ketulusannya. Kejujuran, dan ini yang jarang kita temukan. Selalu kita merasa diajak bercakap-cakap ketika membaca bukunya. Kita merasa terlibat di dalamnya, involved di dalamnya. Dan karena itu, jadi ketika kita membaca buku itu, benar-benar kita tidak merasa sendirian. Jadi siapa itu yang punya anu ya, cara sedikan, siapa-siapa yang membicarakan itu yang mengatakan bahwa, mengapa kita perlu membaca buku? Karena dengan membaca buku, kita merasa tidak sendirian. Jadi kita menemukan di situ ya, setiap membaca bukunya Pak Anand, kemudian kita merasa diajak bercakap-cakap. Dan karena itu ya betul kata Pak Putuswasta tadi, lupa dengan cicilan, padahal besok angsurannya masih banyak. Yang lebih baik lagi adalah begini, kita ada suasana, siapa yang mengatakan itu ada semacam katarsis. Ini buku yang baik itu ya. Ketika kita membaca buku, kemudian kita merasa tercerahkan. Kita merasa adalah suasana hati, dan kita merasa dibersihkan gitu kan. Seperti kata John F. Kennedy gitu loh. Kalau politik itu begitu kotornya, bacalah sastra. Karena sastra akan membersihkannya. Nah itu juga ketika membaca bukunya Guruji Anand Sista kan begitu. Kita seperti diajak bercakap-cakap, lalu kita setelah, oh iya, oh iya, besok saya akan menjadi orang yang lebih baik. Betul besok melanggar lagi gitu kan. Tapi paling tidak kita diingatkan. Paling tidak kita diingatkan. Terakhir, mudah-mudahan saya tidak banyak, ini mungkin yang terakhir dari komentar saya terhadap buku ini. Apa yang kemudian membuat kita tersentak? Pertanyaannya adalah begini menurut saya, ukuran bahwa Anda berhasil atau tidak memahami si buku ini, satu, pertama, setelah membaca buku Anda, Anda menjadi orang yang gelisah enggak? Kalau jawabannya iya, berarti Anda sudah berada di jalan yang benar, menurut saya. Yang kedua, yang kedua, tapi ini agak gawat, yang kedua, Anda merasa orang yang kehilangan enggak? Nah, kalau Anda merasa kehilangan, Anda juga berada di jalan yang benar. Benar, itu. Dan yang ketiga, yang ketiga, Anda akan menjadi, apa namanya, setelah membaca buku ini, Anda merasa ada dorongan enggak untuk memperbaiki diri dan berjanji untuk menemukan kembali, oh, saya ternyata orang yang lebih baik sesungguhnya dari ada yang saya kenal selama ini terhadap diri saya. Setelah membaca ini, dan itu sebabnya adalah karena Anda lahir sebagai orang Bali. Kalau Anda menemukan tiga hal itu di dalam buku ini, menurut saya, walaupun Anda lupa dengan halamannya, Anda tidak akan mungkin, apa namanya, tidak akan mungkin tersesat di kampung halaman sendiri. Walaupun halamannya, ya Anda, itu kalau saya sih. Dan terakhir adalah begini, saya ingat dengan sahabat kami, sahabat saya dengan Pak Putus Waste dulu waktu kami sama-sama mendirikan kelompok diskusi merah putih, almarhum yang kebetulan namanya mirip dengan saya. Itu Bagus Madedarmu Palguna. Itu sahabat dengan teman berdebat kami, ada cerita unik juga karena nama saya sama, kemudian agak sama-sama suka nulis dulu di harian Bali Post gitu ya. Lalu honornya tertukar. Dia yang rugi almarhum, yang rugi dikini, taruh makin sampun dan melinggih ya. Dia yang rugi karena dia yang lebih banyak nulis. Saya paling empat kali sebulan, dia kan setiap pos kampus, setiap minggu itu paling enak dua kali beliau nuliskan. Coba dia cari saya gitu kan. Ya Pak, honornya tertukar gitu. Ya sudah, sudah dibagikan bagaimana? Nah itu cerita. Beliau mengatakan begini, ini mungkin permintaan, boleh apa, ini sikat saya, setiap kaliman jadi pembaca buku. Buku siapapun, buku sesederhana apapun, atau bacaan apapun. Saya kira kita harus menempatkan diri lebih rendah dari buku itu. Karena menurut saya buku itu adalah ibarat kucuran air. Dia tidak akan mungkin bisa menjangkau orang yang tempatnya lebih tinggi. Dia pasti orang yang akan datang ke tempat yang lebih rendah. Itu nasihat yang disampaikan oleh almarhum, itu bagus dan mempahal gunung kepada saya. Dan sampai sekarang, saya berusaha mentah hatinya. Terima kasih Pak Dr. Rukty. Terima kasih. Terima kasih.